Pernah ya kita lihat sepeda seperti foto di depan kita nih atau naikinnya? Bentuknya kan unik, menarik, menginspirasi. Dewasa anak bisa nih makanya tapi harus belajar dulu agar terampil. Untuk menjadi seimbang dan gak jatuh kita harus bergerak terus melaju ke depan. Intinya sih keseimbangan begitu. Dia lah amat pertama sekali mencoba mengendali sepeda ini kalau kita ibaratkan kehidupan layaknya bersepeda. Kita harus terus menjaga keseimbangan dan terus bergerak melaju ke depan. Awalnya itu mulai dari belajar dan terus mencoba. Jarang pernah ada terbentuk kemampuan karena instan nih. Belum diingat apapun kemampuan kita ada aja hambatan yang kita temui. Jadi dalam mencoba jaga selalu keseimbangan dan terus bergerak secepat mungkin kita bergerak. Jadi hidup layaknya bersepeda ya. Kita harus terus bergerak agar bertahan dan terus belajar karena di depan selalu aja ada perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.